Hai guys welcome back to channel di video ini saya akan membuat tutorial cara membeli tiket kereta api dari Johor Bahru menuju ke Woodland Singapura karena ada beberapa komentar di video saya yang banyak belum tahu caranya Oke begini caranya ya pertama-tama kita buka Google lalu diketik di websitenya ktmb nah nanti akan muncul seperti ini ktmb.com.my itu klik kemudian kita akan masuk ke websitenya Oke ini kita udah masuk di websitenya ktmb terus kita pilih yang GB Central shuttle tebrau ini ya yang saya lingkarin kemudian kita tunggu Nah kalau misalkan ada masuk kayak kayak gini kita klik Oke aja nanti kan kita diarahin ke sini nih Nah kita ulang lagi klik lagi pilihannya yang shuttle tebrau Oke seperti ini kemudian nah ini kan kita udah masuk ya kita boleh pilih ke GB Central Woodlands atau sebaliknya Woodlands GB Central ya kalau kalian ada rencana mau ambil PP lebih baik saran saya itu ambil kalian satu-satu arah aja ya karena itu lebih hemat Oke ini kemudian pilih mau ambil di tanggal berapa misalkan nih di Agustus atau September kalian tinggal klik-klik aja atau Oktober terserah ya Nah misalkan nih saya pilih di tanggal ini 31 Agustus nah ini I'm traveling one way terus misalkan kalian mau ambil berapa orang satu atau dua atau lebih silahkan di klik yang peksnya nah ini karena saya satu saya klik langsung Oke nah ini dia Woodlands to GB Central ya seperti ini dan harganya itu adalah 17,30 nah supaya kita bisa order kita harus login to view ya Nah ini dia kita harus masuk ke bagian ini login kalau kalian sudah pernah daftar tapi kalau belum pernah kalian harus klik sign up dulu ya nih kalian isilah data-data ini ada email isikan email kalian kemudian password kemudian masukkan nomor paspor dan expired date kemudian gender lalu centang I have read and agree lalu klik I'm not a robot kemudian klik sign up ya Oke karena saya udah pernah sign up sebelumnya ini sekarang saya mau login pakai email dan password saya dulu ya Oke kemudian ini dia sudah ada pilihannya eh 31 Agustus Woodlands GB Central kemudian kita klik Nah ini kalau kalian mau ambil PP saran saya ambil satu-satu aja ya supaya lebih murah ambil dulu misalkan dari Woodlands ke Johor Bahru terus habis itu beli lagi dari Johor Bahru ke Woodlands Singapura gitu ya Jangan langsung Singapura gitu ya jangan langsung ambil PP Oke setelah kita login ini kita akan coba untuk ambil tiket ya Nah mari kita klik Nah misalkan nih dari Woodlands ke GB tadi saya ambil tanggal 31 satu tapi nah ini ternyata habis ya guys sold out makanya kalau kalian mau ambil tiket kereta itu saran saya tuh jauh-jauh hari karena orang sana tuh lebih suka naik kereta jadi tiket kereta itu seringkali habis apalagi kalau kayak weekend menjelang weekend ya itu suka habis nah nih tanggal 2 September nih saya klik baru ada nih ya di tanggal ini Oke nih misalnya saya ambil nih di tanggal 3 September ini juga masih ada ya di jam-jam tertentu untuk harga tiketnya itu sebesar 17,30 ya Nah oke setelah kita pilih kemudian tadi masuk ke situ kita isi data-datanya Oke karena kalian sudah ada data sebelumnya di sini kalian tinggal klik I am traveling ini nah ini sudah ada data-datanya lalu klik proceed to payment Oke ini lanjut kalau kita beli yang arah sebaliknya ya misalkan dari GB ke Woodlands nah misalnya kalian pilih tanggal 4 September tuh kemudian klik search tunggu sebentar nah ini akan muncul lagi seperti ini nah lihat kan harganya cuma 5 ringgit lebih murah daripada kita beli dari Singapore ke GB itu makanya kalau mau beli PP mendingan belinya searah-searah aja oke nah kalau kalian udah pilih jamnya jangan lupa klik kemudian isi lagi ini lalu klik proceed to payment Oke caranya sama ya dengan yang tadi kemudian kita tunggu lalu ini dia sudah keluar ya Nah kita akan pilih pembayarannya bisa lewat KTM Wallet atau Visa nah ini dia akan ada waktunya ya kita guys dikasih 10 menit untuk proses pembayarannya kemudian kalian klik here kalau udah akan processing seperti ini nah ini kalian isi lalu bayar Oke jika sudah ini tiketnya sudah keluar ya jika sudah bayar tiket akan masuk ke email atau kalian bisa cek di profile akun kalian oke lalu ini adalah contoh tiket yang saya refund ya guys jadi kemarin itu saya nggak jadi berangkat di tanggal yang sesuai saya ambil jadi saya refund dan uangnya balik ke akun saya nah itu tetap ada potongan ya tapi lumayanlah daripada hangus ya kan oke sekian vlog hari ini thank you for watching see you next vlog bye bye selamat menikmati selamat menikmati